Intro Selamat datang di Pertamax7.com channel Di musim hujan ini Suzuki Indomobil Sales Tiba-tiba meluncurkan All new Suzuki Next Crossover, yang mana Suzuki Next Crossover sudah hadir Duluan di Filipina sana Berbasis Suzuki Next 2 Setangnya teranjang dan Juga speedometer di setang Speedometernya mirip Suzuki Satria F, tapi tidak pakai Takometer Untuk Suzuki Next 2 Crossover di Filipina Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Dan akhirnya Info resmi dari Pulau Jakarta 19 November 2020 Guna memenuhi kebutuhan Transportasi yang tetap Tinggi sekaligus melahirkan tren gaya baru Hidup berbeda Di era normal Menjadi langkah PT SIS Untuk meluncurkan sepeda motor Terbaru ini yaitu Suzuki Next Crossover Itu berita yang saya Terima barusan via email Diposisikan sebagai Sekutik compact bergaya Crossover Suzuki Next Crossover Memberikan sesansi kebebasan berkendara Serta menimbulkan Hasrat berpetualang Bagi pribadi yang aktif SIS memastikan Suzuki Next Crossover Sudah dapat dipesan oleh konsumen Melalui seluruh Jaringan penjualan dealer Suzuki Mulai November 2020 ini Sudah jelas ya Sudah launching Langsung saja harga Harga Suzuki Next Crossover Adalah Rp17.990.000 Atau Rp18.000.000 Sisa Rp10.000 Per November On the road Di Pulau Jakarta sana Jadi kalau di daerah lain Tentu akan beda Lebih tinggi Harga sudah jelas Lanjut ke pilihan warna Yaitu Sayangnya ya Suzuki Next Crossover Cuma hadir dalam Dua warna saja Di Indonesia Tidak warna-warni Seperti di Filipina Warna yang pertama adalah Hitam Atau Suzuki sebutnya Solid Black Suzuki Next itu Crossover Solid Black Benar-benar hitam Dengan stripping warna Silver Secara stripping Bagusan Next True Cross Entahlah ini Warna yang kedua adalah Warna merah Hitam Yang Suzuki sebut Suzuki Next Crossover Stronger Red Titan Black Indonesia Yang menarik dari Suzuki Next True Cross Tentu Karena Speedometer nya digital Sensor speed Di roda belakang Alias dia digital Tidak pakai Oler-olor kawat lagi Terus Veloz sudah tubeless Ban sudah tubeless Dan Baru kali ini Setahu ku ya Cakram Ecakram Kali perim Suzuki dilabur Dengan warna merah Unik Saya bacakan Berita lengkapnya Dikembangkan dari Suzuki Next True Cross Yang sebelumnya Memiliki Sejumlah keunggulan Seperti dimensi yang kompak Mesin bertenaga 113 cc Suspensi yang aman Suzuki Next True Cross Mendapat sejumlah Sentuhan baru Yang berorientasi Pada peningkatan Kepuasan dan Kesenangan Sang pengendara Perubahan yang baru Tampak jelas Adalah penggunaan Naked Handlebar Yang memiliki Peran utama Dalam meningkatkan Ergonomi Dan kenyamanan Posisi berkendara Disamping itu Juga memberikan efek visual Yang lebih maskulin Serta kokoh Hal ini berikutnya Yang menjadi lebih menarik Adalah Digital Instrument Cluster Yang kini lebih modern Informatif Dan dibalut Bentuk yang tangguh Di dalam layarnya Pengendara dapat Membaca kecepatan Atau speedometer Jarak temu Atau odometer Terus Kapasitas bahan bakar Voltase baterai Atau formator Indikator sistem Fi Indikator lampu Serta penunjuk Waktu Atau jam digital Terus Warna sudah Ini adalah komentar Dari Pak Yohan Yahya Selaku Sales and Marketing 2WD Departemen Head PT Suzuki Indomobil Sales Suzuki melihat Segmen market Yang unik Dan potensial Untuk jenis Beda motor Entry level Crossover Secuter Hal tersebut Tidak terlepas Dari kondisi Infrastruktur Di banyak Daerah Yang belum Seluruhnya Baik Namun Di sisi lain Ada kebutuhan Masyarakat Terhadap Motor metik Yang praktis Dan efisien Berbekal Keunggulan Suzuki Next 2Cros Sebelumnya Yang telah Teruji Handal Terjamin Maka kami yakin Sentuhan baru Yang diberikan oleh Semakin Maka kami yakin Sentuhan baru Yang diberikan Akan semakin Membuat Suzuki Next Crossover Semakin Muantap Dikendarai Untuk menunjang Aktivitas sehari-hari Ini ada Tipo-tipo dikit Ya Ganti kan saya Jadi Rada Meleset Model Naked Handlebar Yang Bukan hanya Memberi aksen tangguh Oke Namun juga Membuat Posisi riding Menjadi Relax Selain itu Keunikan Ban jenis Tubeless Dual Purpose Memiliki Peran penting Dalam memberikan Kenyamanan Dan keterangan Pengendara Saat melintasi Beragam Kondisi Permukaan Jalan Itu komentar Itu komentar Dari Pak Yohan Saya Kalau Ajar Suzuki Mesti Ketemu Beliau Fitur Yang Diusung oleh Suzuki Next Cros adalah Penggunaan Mesin 113 cc 1 cilinder SOHC 2 Clab Fi Atau Field Injection Yang dirancang Khusus Untuk Memadukan Performa Terbaik Dengan Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar Yang Hemat Mesin Mudah Dinalakan Berkat One Push One Push Suzuki AC Start System Tinggal Pencetik Yang Digulakan Pada Model Motor Suzuki Lanya GSI Satria F Injection Tinggal Titik Tidak Perlu Tahan Lama Lama Fitur Unggulan Yang Tengkalah Penting Penggunaan Ban Berjenis Dual Purpose Betapa Lebar Dan Sudah Cubless Memberikan Tampilan Yang Gagah Dan Menambah Keyakinan Saat Melintasi Daerah Atau Medan Yang Tidak Menentu Untuk Ground Clearance Atau Yaitu 15 cm Yang Mana Membuat Penggendara Yakin Melintasi Berbagai Medan Tanpa Khawatir Kepraktisan Suzuki Next To Crossover Ditunjang Dengan Penyimpanan Dual Inner Pocket Yang Besar Di Bagian Kompartemen Depan Serta Fullboard Yang Giri Belum Sempet Mau Lihat Suzuki GSX R150 MotoGP Dan Apalagi Ini Saya Belum Tahu Takutnya Nanti Saya Kesana Belum Ada Kecili Saya Besok Mau Telepon Dulu Kapan Barang Lain Dateng Dikiranya Saya Takut Mau Beli Padahal Enggak Cuma Nebeng Shooting Apa Kemintaan Peminsah Mengenai Suzuki Next To Cros Over Akhirnya Launching Di Indonesia Setah Di Filipina Motor Ini Tentu Motor Buatan Suzuki Indomobil Sales Salam Terjamin Salam Nyenakan Nyali Suzuki Wajib Biar Khas Kalau Ada Suzuki Nah Seperti Ini Mantap Tentu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati